Rasmilan Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 130 lagi, yaitu sesi keempat menulis. Nah, bagaimana petunjuknya? Perhatikan pada fitur-fitur dari sebuah rekaun pada kolom sebelah kiri. Nah, ini fiturnya, dan ini ada fiturnya itu ada judul, orientasi, ada catatan peristiwa, dan komentar-komentar. Nah, urutan ini sudah benar nih ya. Nah, kemudian gambar sebuah garis untuk mencocokkan fitur-fiturnya itu dengan deskripsi yang benar, yang ada pada kolom sebelah kanan. Jadi, deskripsinya ini tidak cocok dengan, tidak sesuai dengan titelnya. Jadi, titel itu bukan ini pengertiannya. Nah, itu tugas untuk worksheet 227. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Titel, judul. Apa itu judul? Nah, ini kita cari judulnya yang mana. Tentu judul itu adalah yang first thing ya, yang pertama kali. Nah, ini dia. Nah, ini cocoknya ya. Nah, bagaimana keterangan deskripsi dari title itu atau judul itu? Ini merupakan hal yang pertama sekali muncul pada rekaun kita. Nah, namun kita bisa meninggalkan sebuah satu baris untuk judul tersebut dan menuliskannya ketika kita selesai menulis rekaun kita tersebut. Oh ya, rekaun itu adalah, dimaksud dengan rekaun adalah teks yang berisi cerita atau pengalaman yang terjadi masa ampau ya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana maksudnya ini? Jadi, setelah kita menuliskan teks kita itu, ini misalnya rekaun kita ini semuanya ya. Nah, setelah selesai seluruh tulisan kita ini, barulah kita tulis judulnya itu. Nah, ini judul, judul rekaun. Ya, sayang saya ya. Nah, seperti itu. Jadi, ditinggalkan terakhir kita menulis judulnya itu. Kemudian ada orientation. Yang mana yang dimaksud dengan orientation? Orientation adalah introduction ya. Nah, ini dia introduction. Nah, cocoknya ini ya. Nah, apa itu introduction atau orientation? Ini merupakan perkenalan dari rekaun kita. Kita menuliskan latar belakang informasi dengan memberikan pertanyaan, untuk dengan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan 5W. Apa itu pertanyaan 5W? Apa, kapan, dimana, siapa, dan kenapa? Jadi, dalam introduction itu, kita menjawab apa yang terjadi, kapan kejadiannya, dimana kejadiannya, siapa saja yang terlibat, dan kenapa peristiwa itu terjadi. Itu disebut dengan pertanyaan 5W. Kemudian ada record of events, catatan kejadian-kejadiannya. Nah, yang mana cocoknya ini? Nah, ini dia ya. Record of events itu ini ya. Nah, pada bagian ini, kita menulis secara kronologis ya, dari rekaun kita itu. Apa maksud dari kronologis itu? Kita harus menuliskan peristiwanya dalam urutan waktu, kapan dia terjadi, ya peristiwa itu kapan terjadi. Jadi, misalnya peristiwa pertama apa dulu, kemudian peristiwa kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa memasukkan indera yang kita rasakan, seperti melihat indera penglihatan, mendengar indera pendengaran, merasakan indera penciuman. Nah, ini juga men-taste ya, ini, smell ini mencium, ini merasakan, dan ini menyentuh, ya. Jadi, itu kita masukkan di sana. Dan yang terakhir itu komentar. Nah, komentar itu, nah, ini adalah yang terakhir, ya. Ya, mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini di mana kita mengakhiri rekaun kita. Kita menuliskan pernyataan kesimpulan tentang keseluruhan pengalaman kita tersebut, termasuk apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan terhadap pengalaman atau kejadian-kejadian tersebut. Nah, itulah worksheet 227. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.